Halo teman-temanku semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta Kali ini aku membuat cemilan yang sangat enak sekali Dengan menggunakan takaran sendok, kita sudah menghasilkan kue cemilan yang sangat enak Dan pastinya sangat mudah kita buat ya Kali ini aku membuat empe-empe dos tanpa ikan Nah, ini dia teman-teman, empe-empe dos tanpa ikan Dengan satu resep ini, kita menghasilkan kurang lebih 20 buah empe-empe dos Ini kuah cukonya dan ini empe-empe yang telah aku goreng Kita akan cicipi bagaimana dengan rasanya Dan tentunya ini adalah tekstur empe-empe yang sangat enak yang pernah aku buat ya Kita akan cicipi bagaimana dengan rasanya Ini sangat enak sekali ya teman-teman Empe-empe dos ini memiliki tekstur yang lembut, gurih dan juga tidak alot ya saat kita makan Ini sangat enak sekali ya teman-teman Sekarang langsung yuk ke proses cara pembuatannya Langkah pertama, kita akan membuat bahan biang Di sini aku menggunakan 1 sendok makan munjung bawang putih Yang telah aku haluskan Terdiri dari 5 siung bawang putih Kemudian aku tambahkan air sebanyak 350 ml air Tambahkan sedikit garam Di sini aku menggunakan setengah sendok teh garam Atau sesuai dengan selera Satu bungkus kaldu ayam bubuk Kemudian aku aduk sebentar hingga tercampur rata Lalu nyalakan kompor Masak hingga mendidih Setelah mendidih Kecilkan kompor Tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Untuk tepung terigu Kita gunakan tepung terigu pro sedang Kemudian nyalakan kompor Gunakan api sedang Dan semua bahan kita masak hingga tercampur rata Nah ini adonannya Adonan biang Sudah terlihat tercampur rata Seperti ini Ini sudah cukup Matikan kompor Adonan biangnya Sudah jadi tadi ya teman-teman Ini sudah kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar Kemudian akan kita haluskan kembali Nah setelah adonan biang ini Kalis Dan satu butir telur ayam Kemudian kita aduk Hingga tercampur rata Hingga tercampur rata Hingga tercampur rata Ini telur sudah bercampur rata Bersama dengan adonan biang Kemudian kita tambahkan 20 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioca Di sini aku memasukkannya secara bertahap Aku masukkan 10 sendok makan terlebih dahulu Tepung tapioca Kemudian aku uleni dengan menggunakan tangan Pastikan tangannya sudah bersih ya Kemudian aku tambahkan kembali tepung tapioca atau tepung sagu Uleni kembali Hingga semua bahan ini tercampur rata Dan adonan dapat kita bentuk ya Adonannya sudah terlihat tidak melekat lagi pada tangan Adonannya sudah bisa dibentuk seperti ini Ini sudah cukup ya teman-teman Ini kita menggunakan 20 sendok makan tepung sagu 10 sendok makan tepung terigu Kemudian kita pecahkan 2 butir telur ayam Masukkan ke dalam wadah seperti ini Ini untuk bahan isian ya Kita akan cocok kelebih dahulu Kemudian kita akan mulai untuk membuat adonan PMP-nya Nah seperti ini Ini kurang lebih bulatnya seperti ini ya teman-teman Kita bulatkan Kemudian Kita pipihkan seperti ini Kemudian bagian Atasnya kita lubangi Nah bila tangan kita terasa sedikit lengket Tambahkan tepung tapioca atau tepung sagu Kita bentuk seperti ini Kita bentuk seperti ini Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita akan beri isian telur Telur Kemudian kita tutup rapat dengan cara dijepit seperti ini Pastikan tidak ada celah Agar telur tidak merembes keluar Agar telur tidak merembes keluar Nah hasilnya seperti ini Kita lakukan hal yang sama Ambil sedikit adonan Bentuk bulatan Dan kita pipihkan atau kita lonjongkan seperti ini Kita lubangi bagian atas Beri isian telur Kemudian kita tutup kembali Kita lakukan hingga selesai ya Nah ini akan kita rebus terlebih dahulu ya Ini tidak bisa kita biarkan terlalu lama Karena takut akan merembes pada bagian dalamnya ya Ini adonannya masih ada Kita sisihkan sebentar Kita akan rebus ya Ini airnya telah kita rebus tadi ya Ini sudah mendidih Kita kecilkan kompor Kemudian kita tambahkan minyak goreng Kurang lebih 2 sendok makan ya Ini tujuannya agar nanti PMP kita tidak melekat Satu sama lain Kita tambahkan sedikit garam Dan ini PMP yang kita buat tadi Sebagian masih ada ya Sebagian masih ada ya adonannya Kita masukkan Kita masak hingga matang ya Dan mengapung ya Ini setelah 15 menit ya Ini sudah mengapung Dan akan sudah matang Nah ini dia teman-teman MP2 tanpa telur Dengan menggunakan takaran sendok Hasilnya seperti ini ya Satu resep ini menghasilkan Kurang lebih 20 buah MP2 Dengan ukuran seperti ini ya Teman-teman Nah ini MP2 yang telah kita goreng Ini kuah cukonya Rasanya lembut Gurih Garam atau asinnya juga sedang Ini sangat layak dijadikan sebagai ide jualan juga ya teman-teman Hanya menggunakan takaran sendok Tapi kita sudah bisa membuat cemilan yang istimewa dan juga enak Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati